Gunung Lau merupakan salah satu gunung favorit pendaki yang memiliki banyak kisah misteri. Lau mempunyai tiga puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang paling tinggi adalah Hargo Dumilah. Tiga puncak ini seringkali dianggap menjadi salah satu tempat paling sakral di Tanah Jawa. Sejarah dan legenda yang terjadi di Gunung Lau seringkali dikaitkan dengan legenda Prabu Brawijaya V. Sejarah akan kesakralan Gunung Lau seringkali dihubungkan dengan legenda dan sejarah Nusantara yang terjadi di Tanah ini. Terdapat situs peninggalan berupa Candi Suku dan Candi Ceto. Itu menandakan bahwa Gunung Lau mempunyai ikatan erat dengan Kerajaan Majapahit. Hal ini juga berkaitan dengan masa saat menjelang keruntuhan Majapahit sekitar abad ke-15 Masehu. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, ketiga puncak Gunung Lau dikatakan sebagai tempat bersemayamnya Raja Terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Untuk mencapai puncaknya, terdapat tiga jalur utama pendakian yang bisa kamu lalui. Dimulai dari Cemoro Kandang di Tawamanggu, Candi Ceto di Karanganyar, dan Cemoro Sewu di Sarangan. Terdapat pula jalur pendakian Singolangu yang enggak jauh dari Telaga Sarangan, Jawa Timur. Masyarakat sekitar menyampaikan bahwa jalur pendakian ini dikatakan sebagai jalur pendakian tertua. Jalur tersebut sudah dibuka sejak tahun 1980-an. Kepercayaan masyarakat sekitar, jika ingin mendaki Gunung Lau, sebaiknya jangan menggunakan atribut berwarna hijau. Selain itu, ketika kamu bertemu dengan burung jalak di jalur pendakian, tandanya kamu akan mendapat keberuntungan. Di sisi lain, Gunung Lau juga menyimpan banyak misteri yang terkadang sulit untuk dipercaya. Namun, sebagai pengunjung dan pendaki, ada baiknya pula kita menghormati kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!